Gara-gara isu tersebut beredar pula bahwa kini Siren akhirnya didepak dari brand ambasador salah satu produk kecantikan. Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan kabar aktris Siren Safira yang terseret isu pelakor. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Siren Safira membantah didepak dari brand ambasador produk kecantikan Usai namanya terseret dalam kasus pelakor. Kabar yang menyeret nama artis Blasteran keturunan Arab ini bermula ketika akun TikTok dengan nama Osama Argumi memposting sebuah video berdurasi 45 detik tentang kisah kakaknya yang rumah tangganya kandas karena pemain sinetron azab. Nama Siren terseret dalam tuduhan orang ketiga. Mirisnya saat diketahui perselingkuhan tersebut disebut sudah terjadi berbulan-bulan dalam usia pernikahan masih seumur jagung. Osama Argumi sendiri menyebut bahwa kakaknya kini telah melayangkan gugatan cerai. Dirinya juga menjelaskan detailnya melalui unggahan tersebut. Rupanya unggahan tersebut menarik perhatian warga net dan pada akhirnya nama Siren terseret. Gara-gara isu tersebut beredar pula bahwa kini Siren akhirnya didepak dari brand ambasador salah satu produk kecantikan. Isu ini muncul setelah produk kecantikan tersebut melalui akun Instagram resminya mengumumkan bahwa Siren sudah tidak lagi bekerjasama dengan pihak mereka. Dalam unggahan tersebut MBS Skincare menyatakan putus kerjasama dengan Siren. Kemudian dalam keterangannya merek yang menggait banyak selebriti tanah air itu memberikan informasi tambahan. Keputusan merek tersebut untuk memutus kerjasama dengan Siren rupanya menuai reaksi dari warga net. Warga net pun sempat melontarkan sindiran jika Siren kena karma. Bak kehilangan kesabaran, Siren pun kini akhirnya buka suara untuk menanggapi kabar tersebut. Siren meluruskan bahwa hilangnya gelar brand ambasador dari produk kecantikan tersebut karena memang kontrak mereka sudah habis. Wanita yang saat ini berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa kontraknya sudah berakhir pada tanggal 25 Juli 2021. Siren kemudian terlihat tertawa karena banyak berita yang menyangkut pautkan isu pelakor dengan lepasnya gelar BA itu. Seolah sudah lelah dengan bulian tersebut, Siren Safira menggandeng kuasa hukum untuk menindaklanjuti permasalahan itu. Pemeran sinetron Azab merasa bahwa konten tersebut telah mencemarkan nama baiknya. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram story-nya pada selasa 27 Juli 2021. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.